Selamat datang di Gadgetlogi, dimana di channel ini kita akan membahas seputar teknologi dan lain-lainnya Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, let's go dulu kita nonton intro yang paling terkecil, terbaik dan termantap 5 detik dari sekarang, let's go Portable document format atau lebih dikenal dengan PDF memiliki kelebihan yaitu bisa dibaca di perangkat apa saja tanpa kalian itu menginstall aplikasi khusus untuk membukanya Terkadang dalam beberapa keperluan seperti untuk melamar pekerjaan dan juga untuk tes CPNS Dokumen PDF digunakan sebagai syarat dari format dokumen yang boleh dikirim oleh pelamar Nah, permasalahan yang terkadang terjadi adalah pihak terkait hanya memperbolehkan pelamar untuk mengirim 1 dokumen PDF Nah, sehingga banyak dokumen PDF yang telah dibuat harus dijadikan menjadi 1 PDF terlebih dahulu sebelum bisa di-upload ke pihak terkait Jika kamu mengalami permasalahan ini seperti tidak bisa mengupload banyak dokumen penting misalnya seperti scan KTP, transkrip nilai, ijasa, atau yang lainnya Nah, karena hanya boleh mengupload 1 file saja maka jangan khawatir karena di video ini Gadgetloggy akan memberikan cara untuk memberikan panduan bergambar dan juga video mengenai cara menggabungkan file PDF menjadi 1 secara gratis dan juga mudah melalui HP Android dan juga iPhone dan juga laptop Oke, kalian ingin tahu bagaimana caranya? Sebelum memulai pembahasan ini silahkan like komentar dan subscribe di channel Gadgetloggy Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video yang menarik di setiap harinya Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan membahas yang versi selanjutnya yaitu kan kemarin itu kita membahas yang versi yang laptop ya Dan kali ini kita akan membahas yang versi Android Seperti apa? Jadi nanti yang di Android itu kita pakai yang tanpa aplikasi dan juga pakai aplikasi ya teman-teman Oke, let's go kita ke tutorial yang ada di Android Let's go! Oke teman-teman, kali ini kita sudah ada di tutorial yang ada di HP-nya teman-teman Yaitu kita pakai aplikasi yang namanya ini I Love PDF Jadi ini nama aplikasinya langsung saja kita buka teman-teman Karena langsung bisa untuk download I Love PDF itu di Google Play Store Kalau tidak begitu langsung saja klik download yang ada di artikel di Gadgetloggy Seperti itu Oke, let's go! Caranya gampang banget teman-teman Yaitu kita langsung saja klik merge PDF ini Setelah itu dia akan mengarah ke pilihan ya Seperti ada Dropbox, terus abis itu Google Drive, dan lain-lain Nah, setelah itu kita mencet yang ada di device Nah, di device ini dia akan langsung mendeteksi apa saja yang ada di dokumen yang ada di laptop Di laptop, di HP kita ya Di sini sudah ada 2 PDF, langsung saja aku gabungin teman-teman ya Setelah itu kita next saja teman-teman Setelah itu kita tunggu hingga prosesnya selesai Dan setelah kita sudah masukkan 2 PDF ini ke dalam aplikasi So, let's go! Kita langsung saja ke merge Nah, di sini dia langsung untuk uploading atau menggabungkan 2 file menjadi 1 teman-teman Kita tunggu hingga selesai teman-teman Kita tunggu hingga selesai Sepertinya sudah nih teman-teman Jadi ukurannya 1,34 MB Setelah itu dia akan download file Jadi tadi kan aku di-upload dulu dan di-proses Setelah itu kita langsung bisa untuk download filenya Tapi karena aku tidak ingin download teman-teman Karena ya sudah sering download ini Pencet-pencet terus ya Jadi kayak gitu Jadi memang sudah jadi 1 file Seperti itu teman-teman Kalian juga bisa menambahkan beberapa file Yang mungkin kalian juga ingin menggabungkan menjadi 1 ya Di sini kan ada file PDF apa saja nih Jadi ada 4 file PDF menjadikan 1 kan bisa teman-teman Jadi langsung bisa untuk di-merge gitu ya Oke, let's go! Kita tutorial yang selanjutnya Yaitu melalui website Jadi ini kan yang pakai aplikasi Dan yang tidak pakai aplikasi lewat website Oke, let's go! Kita ke websitenya Oke teman-teman, kali ini kita sudah ada di websitenya Yaitu di ilovepdf Nah, ini kalian langsung bisa untuk ilovepdf.com Kalian langsung bisa untuk masuk ke situ teman-teman Setelah itu kita pencet merge pdf Jadi ini kan secara yang tidak pakai aplikasi ya teman-teman Jadi secara online kita klik aja merge pdf Setelah itu kita selek pdf teman-teman Kita pilih dulu pdf nya Nah, ini aku sudah ada 2 file pdf Setelah itu kita selek teman-teman Atau kita pilih ya Kita tunggu hingga dia masuk ke dalam sini teman-teman Jadi ini kan sudah masuk nih file pdf 1 File pdf 2 Oke, kita langsung aja merge pdf Dan dia akan upload Uploadnya ini agak lama teman-teman Menurutku agak lama karena ini prosesnya untuk upload file nya 1 MBan gitu ya Nah, setelah kalian berhasil untuk upload tadi teman-teman Setelah itu kalian akan melanjutkan untuk proses downloadnya teman-teman Seperti yang ada di hp nya ya teman-teman Jadi tadi yang di hp nya maksudnya di aplikasi itu teman-teman Memang aplikasinya itu sama persis teman-teman Yaitu ada prosesnya untuk upload Setelah itu ada prosesnya juga untuk download teman-teman Nah, begitulah teman-teman Cara untuk menggabungkan beberapa pdf menjadi satu Yaitu yang gak pake aplikasi sama yang pake aplikasi teman-teman Yang gak pake aplikasi kita pake website Setelah itu yang pake aplikasi itu kita pake aplikasi yang nama ilovepdf Jadi itu sama teman-teman Cuman tadi itu yang di online yang gak pake aplikasi Dia itu harus upload terlebih dahulu ya sama ya Kalau yang di aplikasi tadi juga gitu teman-teman Oke lah, semoga bermanfaat Aku ucap dari Gadgetloggy and see you for the next videos Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax